Selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya WK Ardiansyah, guru SMP Negeri 1 Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Apa itu dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak sosial informatika dapat meliputi perubahan dalam cara orang berkomunikasi, berinteraksi, bekerja, dan berbelanja, serta dapat memengaruhi aspek-aspek lain dalam masyarakat seperti pendidikan, politik, dan kebudayaan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa dampak sosial informatika yang positif. Dampak positif yang pertama adalah kemudahan dalam pengelolaan kegiatan keseharian. Saat ini, kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. Contohnya pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan periodik dengan e-banking sehingga tidak terlambat dan tidak kena denda. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari dan makanan juga dapat dilakukan secara daring dengan mudah. Contoh lainnya adalah smart home karena adanya teknologi IOT. Teknologi IOT, Internet of Things, merupakan teknologi saat ini yang dapat mengendalikan peralatan rumah tangga yang kita miliki secara jarak jauh ketika terhubung dengan internet. Dampak positif kedua adalah kemudahan akses informasi, searcing dan saring. Penggunaan TIK mempermudah kita mendapatkan informasi sehingga memudahkan akses informasi bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari atau search engine, seperti Google, Bing, Yahoo, Yandex, DukDukGo, kita dengan cepat mendapatkan informasi yang kita cari. Informasi yang dulu sulit diakses, kini bisa diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Informasi juga dapat dibagikan atau saring melalui surel, grup diskusi, dan aplikasi chat, WhatsApp, Telegram, maupun grup surel seperti Google Groups, Yahoo Groups, dan sebagainya. Dengan berbagi informasi, akan meningkatkan keterbukaan, sifat saling menghargai, dan membangun pemahaman bersama secara global. Dampak positif yang ketiga adalah peningkatan efisien. TIK juga dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Contohnya pendidikan, cara belajar berkembang dengan hadirnya e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan media belajar interaktif. Penggunaan sistem informasi manajemen dapat membantu perusahaan atau pemerintahan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Dampak positif keempat, TIK memudahkan komunikasi dan hubungan sosial. TIK dengan aplikasi email, chat, video conference, dan situs media sosial, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia, tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini membuka peluang untuk keterlibatan dalam kolaborasi dan kemitraan internasional secara virtual dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Selain memiliki dampak sosial informatika yang positif, penggunaan TIK juga memiliki dampak negatif. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatifnya. Dampak negatif pertama adalah penyebaran informasi yang salah. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan TIK untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Hoax sangat berbahaya karena bersifat menyesatkan dan dapat membuat pembacanya memandang sesuatu yang tidak benar jadi benar. Kita perlu membaca dengan teliti dan cermat, mengecek kebenaran berita sebelum kita meneruskan atau menyebarkan ke orang lain. Ingat, bahwa sekali tersebar tidak mungkin ditarik kembali dan akan menjadi jejak digital yang dapat memengaruhi masa depan. Dampak negatif kedua adalah kecanduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Anak-anak akan cenderung individualis, introver, dan tidak mampu bersosialisasi. Kecanduan internet dan game juga berdampak pada kesehatan, karena dengan menggunakan komputer atau smartphone secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada mata, sakit leher, dan bahkan bisa menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Dampak negatif lainnya adalah fenomena kekerasan dan ejekan di internet. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia tahun 2018 mencatat 49 persen pengguna internet pernah mendapat ejekan di internet. Ejekan ini bisa membuat korban depresi bahkan bunuh diri. Survei Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet, 19,6 persen, menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal ini berpengaruh pada aktivitas temu muka di dunia nyata. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan real yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruh. Dampak negatif kelima adalah berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Kemudahan berbelanja dengan menggunakan e-commerce dan e-payment membuat kita jarang bergerak. Dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. Sisi lain dari kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemampuan otomatisasi dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Perkembangan teknologi terus mengarah ke otomatisasi ini sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian, akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Gawai yang kita gunakan dalam bertransaksi menggunakan e-commerce, e-banking akan mengirimkan dan menerima data dari sistem. Data yang dikirimkan saat bertransaksi menggunakan e-commerce atau e-banking atau media sosial berpotensi untuk dicuri, dimanipulasi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data dapat dilakukan dengan mengenkripsi data dan menjalankan prosedur untuk mencegah kehilangan data. Selain itu data juga harus dilindungi dari virus dan malware. Sekian penjelasan saya tentang dampak sosial informatika. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.